Selamat datang di Hura Rimba. Inilah wahana edukatif yang disediakan Kementerian Kehutanan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Hura Rimba adalah wahana pendidikan untuk menumbuh kembangkan minat dan kepedulian generasi muda terhadap fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan. Di wahana ini, Anda dan Buah Hati bisa menjajal beragam permainan di sejumlah zona yang tersedia. Di zona pohon dan air, anak-anak diajak memahami pentingnya pohon sebagai kekuatan utama penyimpan dan perkesapan air untuk mencegah banjir. Sementara di zona udara, sejumlah permainan menggiring anak-anak untuk mengenal fungsi tanaman sebagai penghasil udara yang bersih dan mengurangi polusi. Pada yang nanto pun, case popan, baru-baru dunia. ... Terima kasih. Anak juga diajak melihat potensi ekonomi dari berbagai produk olahan kayu. Sekaligus belajar kelestarian alam untuk kelestarian energi. Menteri Kehutanan Julki Fri Hasan, Sabtu siang ikut hadir untuk mengampayakan gerakan menanam 1 miliar pohon. Lewat kampanye ini, generasi muda Indonesia diajak ikut memperbaiki kondisi hutan kita yang sudah rusak parah. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, laju kerusakan hutan di Indonesia tercatat 700 ribu hektare per tahun. Indonesia, alhamdulillah sekarang yang terparah sudah kita lampaui, ya, perlakuan terhadap hutan yang tidak melebih, apa namanya, daya dukung lingkungan sudah kita lewati. Sekarang kita dalam rangka pemulihan lingkungan. Sekarang, oleh karena itu tidak ada lagi nebang pohon, izin nebang pohon, yang ada sekarang itu gerakan besar-besar menanam pohon. Perlulah, itulah perlunya melakukan sosialisasi, edukasi, pendidikan kepada rakyat kita agar budaya menanam ini betul-betul menjadi budaya Indonesia. Selain belajar soal hutan, anak-anak sekolah dasar ini juga diajari bagaimana memainkan alat musik tradisional angklung yang juga dibuat dari hasil hutan. Wahana Hurarimba masih berlangsung sampai esok hari. Demikian Arif Kuniawan dan Wisnu Hutomo melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.